Hai tahukah kamu bahwa ikan bisa dikomunikasi dan merasakan lingkungan sekitarnya dengan berbagai macam cara pertama ada menggunakan mata dia bisa menggunakan matanya untuk merehat warna dan dia biasa ada di ikan yang hidup di kolam dalat seperti Mars Keeper yang digambut atau Douglas Catfish dia menggunakan dua garis lepetal yang berjalan ke bawah di setiap sisi tubuh ikan yang dia tidak melakukan keseluruhan yang menaruh ke kepala ada barbel dia struktur badan yang berbentuk seperti komis dia biasa berada di ikan koi kalau ada yang menggunakan badan listrik ini adalah ikan elephant nose dia juga dibilang bisa dikomunikasi dengan teman-teman buat badan listrik tersebut lalu ada menggunakan suara langsung dia beri otot yang memukul kandung ikan porque ia sendiri berlainan penat Moderai saya saya